Terima kasih. Terima kasih. Nah, apabila pengumpulan data telah selesai, maka tahap selanjutnya adalah kita akan melakukan analisis data penelitian kita. Sehingga kita nanti bisa membuat laporan penelitian, dan pada akhirnya kita nanti akan seminar hasil. Nah, kita review sedikit apa itu statistik. Jadi statistik itu adalah disiplin ilmu yang mempelajari metode dan prosedur pengumpulan data, penyajian, analisa, dan penyimpulan suatu data. Agar menghasilkan informasi yang lebih jelas untuk pendekatan ilmiah. Jadi disini nanti kita akan menggunakan ilmu statistik ini. Dan mungkin kita juga sudah menggunakannya. Kita sudah melakukan prosedur pengumpulan data mungkin ya. Dan kemudian kita nantinya akan melakukan penyajian data, analisa, dan penyimpulan suatu data. Dan gunanya itu adalah supaya kita bisa menginformasikan hasil penelitian kita itu dengan lebih jelas. Dengan lebih jelas. Dan orang-orang akan bisa mengadopsi hasil penelitian kita. Nah, bagaimana peranan statistik? Di sini peranan statistik itu bukan hanya untuk terkait dengan penelitian sebenarnya. Tapi juga bagi ilmu pengetahuan. Bisa untuk menggambarkan, deskripsi, menggambarkan fenomena yang ada. Bisa untuk membandingkan, menghubungkan, membuat prediksi-prediksi. Jadi ilmu statistik itu lebih luas. Bisa untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan terutama untuk bidang medis ini ya. Bidang medis. Nah, kalau di bidang medis ini kita bisa lihat perkembangannya sangat pesat. Ya, sangat pesat. Baik itu dari aspek terapi, diagnosis, prognosis. Kemudian penentuan HAM-nya misalnya. Jadi banyak sekali. Juga di sini peranan statistik bagi peneliti, calon peneliti, bagi pembimbing penelitian, bagi pembaca. Dan juga dalam hal ini bagi penguji, deskripsi. Jadi juga bagi pimpinan ataupun manajer. Nah, ini review ya. Review mengulangi lagi apa yang sudah kita pelajari. Bahwa statistik itu dalam analisisnya itu terbagi dua. Jadi juga itu nantinya terkait dengan penelitian kita. Ada statistik itu deskriptif. Deskriptif itu mulai dari pengumpulan data sampai analisis sederhana. Jadi kalau penelitian kita itu penelitian deskriptif, maka ini yang kita gunakan nantinya. Misalnya kita mau menggambarkan perilaku pencegahan COVID-19. Pada petugas medis misalnya. Atau pada masyarakat. Atau pada guru misalnya. Atau pada murid. Nah, kalau sebatas itu kita menggunakan statistik deskriptif. Tapi kalau kita ingin menyimpulkan, mengambil kesimpulan, membuktikan hipotesa kita, maka kita sudah berlanjut ke statistik inferensial. Nah, itu kita lihat di mana? Kita lihat di tujuan penelitian kita. Jadi kita harus jelas ini. Dalam peneliti ini harus jelas tujuannya apa. Apakah sampai deskriptif saja? Ataukah sampai kita mengambil kesimpulan? Dalam program S1, tingkat atau strata 1, maka tidak ada kewajiban untuk sampai ke arah inferensial. Kita boleh meneliti itu hanya sampai deskriptif saja. Tapi juga kita bisa nanti sampai mengambil kesimpulan. Silakan, masing-masing kita. Dan sudah, ini ya. Kita semua sudah masuk tahap proposal. Sudah pastilah tahu. Kita di mana ini penelitiannya. Apakah deskriptif hanya menggambarkan fenomena? Atau kita sudah mengambil kesimpulan? Nah, ini ya. Tahapan kegiatan statistik. Pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, analisis dan integrasi data, serta penarikan kesimpulan. Nah, saya ingin tahu juga ini. Pada para mahasiswa sekalian. Ini rata-rata sudah sampai mana? Apakah masih di pengumpulan data? Atau sudah pengolahan data? Sudah mulai? Di sini, rata-rata gimana nih? Fani Maulida. Fani Maulida. Kalau saya masih pengumpulan datanya, dok. Pengumpulan data. Mungkin paling banyak di sini kali ya. Ada yang sudah selesai pengumpulan data? Coba. Ini lebih bagus kita interaktif saja. Supaya lebih ini ya. Karena sudah applied. Albed ini gimana? Albed? Sudah selesai pengumpulan datanya, dok. Sudah selesai, Albed ya. Albed penelitiannya? Desktif atau analitik? Analitik, Prof. Analitik. Apa tujuannya? Apa tujuan penelitian, Albed? Mencari faktor resiko untuk mempengaruhi hospitalisasi pasien COVID-19, Prof. Baik ya. Jadi, sudah ada. Analitik berarti nanti di sini bakalan menggunakan analisa statistik yang analitik ya. Yang analitik. Atau inferensial. Mencari faktor-faktor. Bahkan nanti mungkin bisa ditingkatkan lagi ke arah, bukan hanya bivariat, juga bisa ke multivariat nantinya ya. Walaupun mungkin kita belum, pembelajaran belum sampai ke multivariat. Tapi boleh. Tinggal dibelajari sedikit lagi. Nah, indah bagaimana? Indah? Indah? Mana indah? Indah? Nah, inilah kelemahan dari apa ya? Aturan kita sudah berkumpul ini di kelas. Sudah kembali lagi seperti semula sebelum COVID. Tapi karena ada suatu dan lain hal, kita kembali dari. Indah? Gimana indah? Dipanggil-panggil nggak nyaut seperti ini. Indah? Coba buka dulu semua. Coba buka dulu ininya. Videonya. Kalau nggak saya panggil berapa kali nggak ada, berarti nggak hadir ya. mana indah tadi? Mana indah? Oke, berarti indah tidak hadir ya. Tolong dicatat ya. Ketua kelasnya siapa? Sepertinya kalau untuk indah ini bukan mahasiswa kayaknya. Bukan? Mungkin koordinator. Mungkin, dok. Oke, oke. Baik, baik. Nikolas? Nikolas hadir? Hadir, dok. Hadir. Nikolas sudah sampai mana? Sudah selesai pengumpulan datanya, dok. Sudah selesai pengumpulan data. Baik ya, kita lanjutkan saja. Jadi, di dalam semester 7 ini, memang kami mempersiapkan kalian untuk bisa menyelesaikan penelitiannya sampai seminar hasil. dan itu nanti kita ada praktikumnya ya. Jadi, tolong nanti waktu praktikum sudah mulai kayaknya di minggu-minggu ini praktikum analisis data. Jadi, sudah bisa. Kalian menggunakan program komputer untuk menganalisis data kalian. Jadi, sudah mulai di sini ya. Pengolahan data. Nah, kalau sudah pengolahan data, walaupun masih ada di sini yang tidak apa-apa. Yang penting kita sudah punya time schedule sampai nanti seminar. Hasil kita tepat waktu ya. Nah, ini penyajian data. Tahap selanjutnya adalah penyajian data, analisis dan interpretasi data, serta penarikan kesimpulan. Nah, ini kegiatan kita. Setelah kita melakukan penarikan kesimpulan, baru kita membuat satu laporan penelitian kita. Nah, jadi di sini walaupun tidak ada kuliah dalam mata kuliah tersendiri, tapi mata pembelajaran kita ini mempersiapkan kalian. Jadi, ada beberapa topik-topik tentang penelitian yang tujuannya adalah mempersiapkan kalian supaya bisa sampai mengerjakan penelitian ini, mengolah, menganalisis datanya sendiri sampai membuat laporan. Sampai bisa nanti ke sidang hasil penelitian. Tapi kalau untuk S1 kita hanya ada dua sidang, sidang ya, sidang proposal dan sidang hasil penelitian, tapi kalau kita nanti sudah ke sidang yang tinggi, S2, S3, itu ada sidang kompre namanya. Sidang tesis kah? Atau sidang terbuka kah? Jadi, bukan hanya sampai sidang hasil saja, tapi sudah semuanya. Artinya, kita meneliti itu harus bisa menguasai semuanya. Kita menguasai keilmuannya, kita menguasai metodologinya, kita juga menguasai statistikanya. Dan apa kepentingan statistika itu? Kita menggunakan perangkat statistik, kemudian ada program-program yang harus kita kuasai. Dan itu semuanya bisa, mudah. Jadi, ini kita berikan semua supaya kalian itu nanti baik dalam membuat penelitian atau skripsi ini. Kalau kita sudah banyak data, ini bagi yang sudah mengumpulkan data tadi, ada beberapa yang sudah mengumpulkan data. data yang sudah dikumpulkan itu perlu dikelola. Kita melakukan editing. Editing. Ada yang masih ingat enggak kira-kira di sini apa yang dimaksud dengan editing? Aina Ayunda Hayra. Ayo, Aina. Apa yang dimaksud dengan editing, Aina? Coba buka dulu videonya, ya. Oke. Aina. Mana Aina? Aina juga ini petugas ini apa? Aisyan? Enggak kan? Mana dia? Mana Aina? Nah, gawat kita ya. Hadir, Profesor. Iya. Maaf, Profesor, adiket toilet sebentar. Aduh, ya. Kalau kita kuliah tetap muka, kan kalian semua bisa menahan diri, ya, di kulas, ya. Oke, baik. Aina. Aina, kalau kita melakukan editing itu maksudnya apa? Coba buka dulu video kamu. Sebentar, Profesor. Agak lag laptopnya. Laptopnya lag prof. Oke, baik, kamu jawab aja. Untuk editing, setahu saya itu data-datanya diberikan kode, dokter. Terus, kalau kita misalkan melakukan sampling seperti random, diberikan kode dan dilakukan sampling, ya, dokter. Eh, Prof, maaf. Ayo, oke, ada yang lain mungkin yang bisa membenarkan. Nah, ini ya. Jadi, kalau kita mau meneliti itu, ya, kita harus punya ilmu penelitian, metode penelitian. Kita juga harus punya ilmu statistika. Ya, sehingga kita betul-betul memahami penelitian kita. Ya, kita nggak hanya tema penelitian kita itu aja kita kuasai. Ya, bahkan kalau kita ini udah terbuka, ya, Aina, ya. bahkan kalau kita ini, ya, betul-betul concern gitu dengan penelitian kita, ya, maka penelitian itu nanti bisa berlanjut, ya. Yang tujuannya memang memuaskan peneliti itu, menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti. Ya, jadi kurang pas ini jawaban dari Aina. Monica mungkin bisa menjawab, Monica. belajar lagi, ya, Aina, ya. Baik, Prof. Terima kasih. Monica. Mana Monica ini? Ini terbuka, tapi nggak ada orangnya. Vision, Prof. Ya, Monica. Oke, Monica. Apa itu editing, Monica? Setahu saya, Prof, setelah datanya terkumpulkan, dipiksa lagi kelengkapannya, dokter? Apakah ada tanya sudah lengkap atau tidak? Eh, Prof. Ya, bahasanya aja udah harus mengantarkan kita kejawaban yang benar, ya. Bukan di sini kita mengkode. Ya, mengkode baru ketapan berikutnya. Editing itu, kita nih udah ngumpulkan data. Berarti kan kita udah ada format jawaban, ya. Ya, format jawaban penelitian kita, apakah questionnaire, ya. Nah, questionnaire itu kita ini, ya. Kita teliti satu persatu jawabannya. Ya. Kalau ada jawaban-jawaban yang memang ini ya, istilahnya salah, gitu ya. Itu masih bisa kita benarkan. Ya, misalnya kita mengumpulkan data usia, ya. Usia ibunya itu 20 tahun, misalnya. Tapi ketika jawaban anaknya, ya. Berapa orang anaknya? Dibuatnya 10. Cocok nggak kira-kira? Ya, dia masih 20. Ya. Anaknya ada 10. Ya. Tentu aja nggak cocok, ya. dia baru menstruasi aja kapan? Ya, gitu kan. Ya, baru menikah aja kapan, gitu. Ya. Tiba-tiba datanya ada 10. Nah, berarti itu kan perlu dibenarkan. Benar nggak jawabannya seperti itu? Jadi, dicek. Oh, ternyata kita salah dalam menulis. Ya, menulis isian itu. Kita buat 0, gitu, 10. Jadi, padahal cuma 1, misalnya. Nah, gitu ya. Baru kemudian melakukan coding, ya. Nah, coding ini kita mengkode, ya. Apa yang akan kita masukkan nanti ke dalam komputer. Ya. Jadi, kita kode. Ya. Supaya bisa nanti kita gampang memasukkannya. Dan kalau ke, ya, kalau kita merubah atau mentransformasi, ya, dari data kita itu ke ini, ya. Kode-kode, ya. Maka, biasanya, kalau program komputer, itu selalu suka dengan angka-angka. Ya. Nah, kemudian kita rubah. Ya. Ke angka, gitu, ya. Misalnya, pertanyaan pengetahuan. Ada jawabannya A, B, C, D, gitu, ya. Ya. Tentu nanti yang kita coding itu jawabannya tidak A. Tidak dalam bentuk huruf. Ya. Tapi dalam bentuk ya, angka. Ya. Jadi, kalau dia jawabannya A, ya, kita buat satu. Kalau jawabannya B, kita buat dua. Seperti itulah kira-kira. Ya. Jadi, coding itu mempersiapkan dia untuk masuk. Nanti ketika kita masuk tahapan berikutnya, entry, kita udah tinggal memasukkan data yang kita buat itu. Ya. Jadi, kalau dalam questionnaire itu kan gak semuanya mesti kita masukkan ke dalam komputer datanya. Dan tidak perlu, gitu. Misalnya, data alamat. Ya, mungkin terisi alamat, gitu ya. Terisi alamat. Tapi gak perlu, gitu. Kita masukkan. Nah, jadi itulah di coding itu kita tentukan yang mana kira-kira mau kita masukkan. ya. tentu kita jadikan ya, ini ya, nilai-nilai yang akan kita masukkan ke dalam program komputer. Itulah nanti masuk. Proses ini kita masuk ke entry, ya. Memasukkan data. Nah, sudah kita masukkan datanya semua, barulah kemudian kita cleaning. Ya. Kita cleaning. Nah, apa yang dimaksud dengan cleaning itu? Cleaning itu kita membersihkan. membersihkan data-data yang salah, yang kurang pas. Itu di mana? Jadi, kalau di editing itu di lapangan, di questionnaire hard copy-nya, katakanlah seperti itu. Kalau di cleaning itu di komputernya. Ya, di komputernya. Nah, kita bisa menggunakan program nantinya. Nanti kan kalian ada praktikum, ya. Kalian mau cleaning. nah, di situ kita bisa menggunakan program distribusi frekuensi. Nah, jadi semua ya, variable-variable kita itu kita klik distribusi frekuensi, kita lihat. Ya, ada enggak data yang menyimpang, ya, atau salah. Misalnya, kalau kita pertanyaan pengetahuan, pilihannya kan cuma 5, misalnya, A, B, C, D, E. Ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5, gitu ya. Tapi ada tertulis misalnya 8. Ya, maka kita perlu meng-cleaning. Ya, kita bersihkan. Itulah kira-kira. Saving, kita simpan. Seperti itu. Lihat siap untuk di-analisis. Nah, analisis statistik dalam penelitian. Jadi, bagaimana kita menggunakan analisis statistik dalam penelitian, pertama kita harus tahu dulu tujuan penelitian kita itu apa. Ya, jadi dalam kelas ini harus tahu. Ya, enggak bisa jawaban kita itu salah. Ya, kalau ditanya, apa tujuan penelitian kamu? Ini. Nah, dalam tujuan penelitian itu nanti akan jelas tergambar. Apakah penelitian kita ini nanti ke arah deskriptif, atau ke arah analitik. gitu ya. Nah, tujuan penelitian itu kan ada dua. Ada umum, ada khusus. Gitu ya. Bisa saja dalam tujuan-tujuan itu nanti ada yang tujuannya ke arah deskriptif, ada yang tujuannya ke arah analitik. Jadi, kita sesuaikan. Ya. Kemudian, pemahaman terhadap variable dan skala penukuran. Jadi, ini penting nanti untuk menetapkan analisis kita. Ya, kemudian distribusi data. Nah, tujuan penelitian, tadi ada penelitian deskriptif. Ya, penelitian itu dilakukan untuk membuat gambaran secara objektif. maka apa yang kita gunakan? Ya, kita gunakan statistik deskriptif. Ya. Jangan nanti penelitian kita deskriptif, kita menggunakan analisis analitik. Jangan ya. Ya. Jadi, kalau penelitian kita deskriptif, statistiknya statistik deskriptif. Gitu ya. Kemudian, kalau penelitian kita analitik, statistiknya juga statistik analitik atau inferensial. Ya. Jadi, kalau analitik itu analisa. Ya. Menghubungkan variable-variable penelitian kita. Gitu ya. Kalau deskriptif, menggambarkan variable-variable kita. Gitu ya. Jadi, kalau deskriptif, kita akan apa ya, menyatakan. Gitu. gini loh gambarannya. Gini loh persentase yang melakukan pencegahan, pakai masker berapa orang. Gitu ya. Yang menjaga jarak berapa orang. Dan sebagainya. Itu deskriptif. Nah, tadi ada ya yang menyatakan penelitian saya analitik, dok. Ya, bagus. Berarti di situ kita melakukan analisa. analisa apa. Oh, saya mau lihat faktor risiko terhadap perilaku pencegahan. Oke, boleh. Berarti kita menganalisis. Misalnya, perilaku pencegahan COVID. Faktor-faktor apa saja yang berhubungan misalnya. Misalnya, misalnya pengetahuan. Jadi, kalau pengetahuan orang itu bagus, maka dia akan berlaku, melakukan. Dianalisalah itu. Bisa nanti menggunakan analisis sky square. Kalau datanya itu adalah data kelompok. Kalau datanya itu data kelompok. Nanti praktikum pertama kita itu. Analitik ke ini. Ke analisis sky square. Bajari itu. Siapa tadi yang analisis. sekarang pengetahuan kita tentang variable. Ini penting sekali selain kita mengetahui tujuan. Karena dengan mengetahui variable kita nanti akan menetapkan analisa statistik yang bagaimana untuk penelitian kita. Jadi, analisa statistik itu banyak sekali. Banyak. Kita pakai apa? Menggunakan apa? Kita kira-kira. maka kita harus mengenal variable kita. Saya selalu mengilustrasikan kalau kita mau menggunakan statistika ibarat kita itu ini ya mau memotong roti. Memotong roti kita. Apa yang kita gunakan kalau memotong roti? mana tadi si Nurul? Nurul Hidayah Lubis. Kalau potong roti Nurul pakai apa? Pakai pisau roti, Prof. Pakai pisau roti. Pernah Nurul kalau potong roti pakai apa itu? Pakai gergaji? Enggak pernah. Enggak pernah, kan? Ya. Tapi pakai pisau roti. Kenapa Nurul gunakan pisau roti? supaya merotongnya lebih mudah, Prof? Ya. Supaya lebih rapi. Ya kan? Karena roti itu kan dia lembut. Lembut. Maka ada spesial dia itu. Supaya nanti jadinya lebih rapi. Kan gitu. Gak mungkin gergaji. Karena gergaji itu kan biasanya yang keras. jadinya Nah, kalau kita atau pakai kampak misalnya. Pernah ada orang potong roti pakai kampak? Enggak pernah ya. Sebesar apapun rotinya pasti dia pakai pisau roti juga itu. Karena dia lembut. Enggak perlu pakai kampak. Nah, itulah seperti itu statistikanya. Kita lihat. Penelitian saya ini menghubungkan ini dengan ini. berarti cocoknya pakai uji ini. Jadi, ada. Misalnya kan k-square misalnya. Kalau k-square itu kan data kategori. Jadi, data kita itu berkelompok-kelompok. Nah, kalau data kita dikelompok-kelompokkan gak cocok kita pakai uji T misalnya. Karena uji T itu numerik. Baik independen-dependen yang berkelompok-kelompok lebih tepat kita gunakan chi-square misalnya. Seperti itu. Jadi, coba perhatikan nanti penelitian kita. Dan itu jelas nanti dalam definisi operasional. Jadi, kalau dalam definisi operasional itu jelas tergambal itu. Nah, apa itu variable? Variable itu adalah objek penelitian kita. Suatu sifat yang akan diukur atau diamati yang nilainya bervariasi antara satu objek ke objek yang lain. Tadi saya bertanya kepada salah satu di antara kalian. Kamu meniti apa? Jadi, ada jawaban tadi perilaku penjagaan misalnya. Maka pertanyaan saya itu bertanya variabelnya. Misalnya nurul lah. Nurul variable penitian atau nurul penitiannya apa? Apa? saya penelitiannya tentang perbandingan tingkat pengetahuan mahasiswa, Prof. Pengetahuan mahasiswa tentang? Tentang gerdiasis, Prof. Tentang? Gerdiasis, Prof. Gerdiasis. Oke. Berarti objek penelitian nurul apa? Variable-nya apa? Objek penelitian saya mahasiswa non-kesehatan, Prof. Nah, salah. Kalau itu sampel penelitian kita. Kalau saya tanya penelitian kamu itu apa? Tentang apanya? Tentang pengetahuannya, Prof. Apakah baik atau tidak? Iya. Itulah variable itu. Variable itu apa yang mau kita teliti? Jadi, kita jangan dibingung-bingungkan. Kalau misalnya pertanyaan, meneliti pada siapa? Baru jawaban kita pada siapa. Meneliti apa? Berarti jawaban kita adalah objek penelitian kita. Variable penelitian kita. Nah, penelitian nurul itu analitik atau deskriptif. di proposal saya kemarin saya pakai metode deskriptif analitik, Prof. Nah, ini juga saya ingin meluruskan sedikit ya. Jadi, kita harus tegas. Tegas. Jadi, kalau penelitian kita itu lihat tujuan utamanya. Apa tujuan utama kita? Nah, di situ tergambar penelitian kita mau deskriptif atau mau penelitian analitik. Nah, kalau kamu kaitkan dengan judul kamu tadi itu cocoknya kemana? Deskriptif atau analitik? Sepertinya analitik, Prof. Analitik. jadi tegas ya. Jangan ada deskriptif analitik. kita analitik. Jadi, kalau sudah jelas analitik, nanti pasti ada menggunakan uji statistik ya. Ya kan? Nah, kan melakukan perbandingan tadi kan? Nah, itu ya. Nah, kemudian ada cerita variable independen dan dependen. Ada cerita variable dependen dan dependen. Independen itu variable bebas, dependen itu variable terikat. Perhatikan penelitian kita semua di sini. Kalau penelitian kita deskriptif, enggak ada cerita ini. Yang ada cerita variable saja. Variable itu objek pikirnya ini. Tapi kalau penelitian kita analitik, ada cerita variable independen. Ada cerita variable dependen. Jadi, variable independen itu adalah variable yang bebas. Bebas dia. Tapi, dia bisa mempengaruhi variable dependen. variabel dependen ini dipengaruhi. Keberadaan dia itu dipengaruhi oleh variable independen. Tadi saya mengasihkan contoh. Perilaku pencegahan. Kenapa orang melakukan perilaku pencegahan COVID? Itu masuk mana? Independen atau dependen? Coba kita cari yang lain dulu. Elena. Elena. Berlaku penjagaan COVID masuk mana tadi Elena? Kalau sudah seminar proposa harusnya sudah bisa menjawab lho. Mana Elena? gimana Prof? Maaf Prof. Contoh saya tadi kan momen titik pengetahuan dengan perilaku pencegahan. Yang saya pertanyakan perilaku pencegahan itu masuk yang variable apa? yang independen yang Kamu masih melamun tadi ya. Ya beneran enggak melamun nih. Nurin Adina. Nurin Adina. Berlaku pencegahan masuk apa? Kan kita cerita tadi independen dependen ya. Masuk mana itu dia? Variable dependent dok? Variable dependent karena apa? Variable dependent itu dipengaruhi oleh variable independen apa variable independen nya? Yaitu pengetahuan. Pengetahuan kita berhubungan dengan perilaku pencegahan kita. Menurin enggak teorinya seperti itu? Nurin Menurin enggak pengetahuan berhubungan dengan perilaku? Iya dok. Iya kan? Jadi kalau orang pengetahuannya bagus maka perilakunya juga bagus walaupun memang ada yang menyimpang juga. Itulah nanti yang harus kita jelaskan kalau misalnya jawaban atau analisa kita tidak signifikan misalnya seperti itu. Tapi teorinya kan jelas bahwa pengetahuan akan berhubungan dengan perilaku. kenapa kalian tidak bisa berhasil? Kenapa? Karena ada hubungan dengan perilaku berhubungan dengan keberhasilan. Perlaku pembelajaran kalian. Jadi ada sebab akibat sebab akibat seperti itu. Kenapa tadi yang ini yang sebelum Tidak bisa menjawab. Kenapa? Itu kan variable dependent dia. Mungkin dia lagi melamun misalnya. Tidak konsentrasi atau ada pekerjaan yang lain misalnya. Itu dia sebab akibat. tadi kenapa ada si yang pertama tidak membuka video. Pertanyaan saya. Kenapa? Itu pertanyaan untuk analitik. Kenapa? Apa sebabnya? Ternyata dia adalah pegawai misalnya. Jadi dia tidak perlu membuka video. Karena dia pegawai. Dia hanya melaporkan tugasnya. Dia tidak belajar. Tapi kalau yang belajar mestilah buka videonya. Kan? Gitu kan? Ini sudah buka semua ini. Kenapa kita lebih bagus tatap muka? Karena kita sering melihat. Jadi aura saya itu nanti sampai ke kalian. Sehingga kalian itu terpacu untuk belajar. Tapi kenapa tidak baik dengan menggunakan daring ini? Karena bisa tadi seperti ini. Dan ini kan ilmu yang akan kalian aplikasikan. Dan kalian sangat guntung nantinya kalau kalian betul-betul mempelajari metode penelitian, epidemiologi, statistik. karena setiap jenjang pendidikan kalian itu nanti ada mata kuliah ini, ada pendidikan yang kalian buat. Mau S1 nanti profesi, S2, S3. Sayang gitu. Saya hanya merasa sayang kalian itu tidak serius dalam pelajaran ini. Mendeliti asal-asalan, belajar masalah-asalan. Nanti kebingungan lagi. Padahal sudah belajar. Padahal sudah belajar. Di tingkat sarjana sudah belajar, nanti di profesi sudah belajar, tapi tidak mengerti-mengerti. Kenapa? Karena tidak fokus. Baik, kita lanjutkan. Skala pengukuran itu adalah nilai variable itu. yang kita sebut sebagai skala pengukuran. Jadi ada empat ini. Ada skala nominal, ordinal, interval, dan hasio. Ini kita cepetin aja. Ini belum pokok-pokoknya ini lagi. Skala nominal. Data dengan skala nominal tidak mempunyai jenjang tetapi hanya membedakan contohnya jenis kelamin. itu laki-laki dan ada variable penintir kita jenis kelamin. Mungkin ada misalnya membandingkan kadar kolesterol laki-laki dan perempuan. Berarti variable kita jenis kelamin. Kemudian ada variable kadar kolesterol. Kalau variable jenis kelamin itu laki-laki dan perempuan tidak ada tingkatan di situ. Tidak ada lebih tinggi laki-laki daripada derajatnya daripada perempuan tidak ada. Hanya dia itu membedakan saja. Itulah skala nominal itu. Hanya membedakan tapi dalam konteks penelitian. Dalam konteks penelitian. Hanya membedakan. Tidak ada tinggi lebih tinggi atau lebih rendah. Nanti yang ada tinggi atau lebih rendahnya itu di ordinal. Skala pengkuran ordinal. Karena dalam skala ini ada jenjang. karena perbedaan antara pategori itu tidak sama. Contohnya ini adalah tingkat pendidikan. SD, SMP, SMA, perubuan tinggi. Ada jenjangnya. Pastilah orang mengatakan yang SMA itu lebih tinggi daripada SMP. Perubuan tinggi lebih tinggi dari SMA. Ada jenjangnya. Data seperti itu skala ukurnya kita sebutlah skala ordinal. Dan ini kita harus masukkan dalam definisi operasional kita itu. Variable kita itu masuk yang mana. Karena nanti akan berhubungan dengan analisa statistik kita. Ada analisa statistik itu dia syaratnya misalnya paling kecil datanya itu ordinal. kalau ordinal. Kalau dia nominal kalau ordinal. Misalnya itu man with knee itu ordinal. Misalnya korelasi sperman gitu. Nggak bisa nominal itu ordinal. bagaimana dengan interval. Interval data pada sekarang ini mempunyai sifat data skala nominal dan ordinal itu dapat membedakan. Jadi kalau interval itu sudah ada datanya. Sudah ada datanya. Angkanya itu sudah ada. Dan dia disebut data kuantitan. Contohnya apa? contohnya umur. Sudah ada angkanya. Pengetahuan sudah ada angkanya. Tinggi badan sudah ada angkanya. Suhu seperti itu. Namun ada rasio. Tolong nanti dibedakan antara rasio dengan interval. Rasio memang sama. Dia sudah punya angkanya tapi dia punya titik nol absolut. jadi kalau tadi yang interval dia itu nolnya itu nol relatif. Artinya nol itu menyatakan ada angkanya nol. Pengetahuan misalnya seperti itu. Itu interval. Tapi kalau misalnya rasio dia bisa berlaku kelipatan. umur tinggi badan berat itu masuk ke rasio. Karena berlaku kelipatan. Tapi kalau nol absolut di situ jadi dia ada nol absolut. Nol absolut artinya menyatakan tidak ada. Jadi kalau tinggi badan nol artinya tidak ada tinggi badan. Tapi kalau kita suhu nol ada ya. Suhunya nol gitu ada. umur juga begitu. Kalau umurnya nol ya enggak ada umurnya nol. Tapi ada satu bulan dua bulan itu sudah ada umurnya. Seperti itu ya. Nah ini tiketan data yang tertinggi itu interval dan rasio yang rendah nominal ordinal. Ya ini sebentar dulu ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. baik kita lanjut ya. Baik. Jadi selanjutnya distribusi ya. Jadi sudah kita mengenal variable kita harus tahu distribusi data. Nah distribusi data itu kita sebut di situ normal atau tidak normal. Penting untuk menentukan proses pengambilan kesimpulan. Nah bagaimana kita menentukan distribusi itu normal ya ini ciri distribusi normal ya. Jadi dia belsep, simetris, min median, dan modusnya. Jadi ini tentu saja untuk data-data kuantitatif. Tapi kalau data kualitatif nggak perlu lagi dicari distribusinya normal atau tidak. Karena itu jelas tidak normal. Nah data yang angka tadi itu bisa tinggi badan, berat badan gitu ya. nah bagaimana pemilihan ya ini semua nampak ya supaya jelas ya perpindahan powerpointnya ya. Nah punya statistik pada perpindahan deskriptif memakai metode statistik deskriptif. Analisisnya analisis sederhana. Jadi kalau datanya kuantitatif kita bisa pakai min saat deviansi ya untuk data yang numeri. Ya tapi kalau datanya kelompok-kelompok kita menentukan bagiannya proporsinya bagaimana. Nah ini untuk pemilihan ya metode statistik deskriptif. Nah bagaimana dengan analitik kita menggunakan statistik infensial. Ya cirinya tadi sudah jelasnya ada hubungan sebab dan akibat. Nah untuk yang statistik diferensial ini ada univariat ada multivariat. Kalau univariat kita menganalisis satu-satu variable kita. Tapi kalau multivariat kita menganalisis sekaligus. Nah tadi kan ada yang menyatakan tadi siapa tadi ya Nikolas atau siapa tadi ya. Menelitian kamu apa? Saya mau meneliti faktor-faktor. Nah kalau kita ada cerita faktor-faktor berarti analisis kita multivariat itu. Ya sekaligus di analisis bersama-sama. Itu namanya multivariat. Misalnya kita ingin menganalisis faktor-faktor perilaku pencegahan COVID-19. Berarti kan banyak faktor mau kita analisis. Nah kalau kita nanti analisis semuanya berarti kita analisis multivariat itu ya. Nah univariat mengukur satu faktor risiko dengan satu outcome. Contoh seharusnya ingin menghubungkan faktor jenis klamin dengan kadar kolesterol. Jelas ini ya. Jenis klamin kemudian ada kadar kolesterol. Jadi statistik univariat. Satu analisa. Nah bagaimana dengan yang multivariat. Nah tapi ini disini dulu ya. Bahwa untuk univariat ini ada parametrik ada non-parametrik. Parametrik ini persyaratannya distribusinya harus normal ya. Normal datanya. non-parametrik tidak perlu ya. Nah analisis parametrik contohnya ini ya. PGT independen T dependen analisis varian ini buka lagi lah ya. Statistiknya statistiknya konfesien korelasi gitu ya. Nah datanya harus berdistribusi normal. Syaratannya seperti itu. Kalau enggak berdistribusi normal kita menggunakan analisis non-parametrik. Jadi disini free distribusi artinya kita enggak lihat-lihat distribusinya. Sample-nya kecil. Independennya sekarang ada ordinal. Jadi disitu kita menggunakan non-parametrik. Nah banyak jenisnya ya. Ada Man Whitney, Wilcoxon. Nanti buka lagi. Ya. Tapi disini akan kita jabarkan itu. Ya bagaimana kita menggunakan statistik uji statistiknya. Maktif variat menghubungkan beberapa faktor resiko dengan satu outcome. Contohnya apa? Regresi dunia logistik ya. Cox ya. Azad ya. Bacam-bacam lagi ya. Nah sekarang untuk statistik yang kontinu yang tidak berpasangan. Bagaimana kita menentukan uji statistiknya. Misalnya tadi itu kita membandingkan kadar kolesterol laki-laki dan perempuan. Ya. Tentulah karena perbandingan kita menggunakan uji ya. T independennya membandingkan rata-rata. Kalau kapan ya? Kalau distribusinya normal. Gitu. Tapi kalau misalnya kita mau analisis perbandingan kadar kolesterol laki-laki dan perempuan distribusinya tidak normal. Ya. Kontinu tapi tidak normal. Maka kita menggunakan uji main-mid nih. Atau uji median. Nah. Itulah tata-tata cara kita ya. Untuk statistik data kontinu yang tidak berpasangan. Nah. Bagaimana kita melakukan pengujian kenormalan? Kita menggunakan nanti di dalam praktikum ada itu nanti diajarkan ya. Bahwa kita menilai ya. Datanya berdistribusi normal atau tidak dengan uji kolmogorov smirnof. Jadi kalau dia V-nya itu di bawah 0,05 berarti dia tidak normal. Kalau di atas 0,05 dia normal. Nah. Bagaimana uji statistik data kontinu berpasangan? Jadi bagaimana perubahan perilaku sebelum dan sesudah skor. Skor perubahan perilaku sebelum dan sesudah pelatihan. misalnya. Nah kalau distribusi normal kita gunakan T berpasangan. Kalau tidak normal kita gunakan uji sign atau wilkosong sign ring. Nanti buka lagi bukunya. Nah kalau kita membandingkan yang kita bandingkan itu lebih dari dua kelompok dan distribusinya normal maka kita pakai ANOVA. Tapi kalau distribusinya tidak normal kita pakai kuruskal walis. Nah begitu juga untuk data kategori di sini. Jadi kalau jumlah kelompoknya lebih dan sama dengan-dengan dua kelompoknya itu outcome-nya satu. Pembandingan bakunya persentase proposi maka analisis kita gunakan uji P-square. Nah bagaimana kalau dia berpasangan maka kita gunakan uji McNemar. Nah kalau kita ingin menghubungkan sama-sama normal independen dan dependen maka kita gunakan korelasi Pearson. Tapi kalau tidak normal kita gunakan korelasi Sperman. Baik. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan kira-kira ini udah jam 12 ya. ada pertanyaan silakan semuanya. Ini kenapa sedikit sekali yang masuk ya. Izin Prof beberapa ada yang jadi BKKMB. Satu kelas itu berapa Pak? 122 Pak. 122 tapi yang hadir sekarang 940. apa memang 80 jadi panitia? Enggak. Enggak Prof. Jadi gimana ini? Bisa kamu tahu data yang ini? Data yang panitia dan tidak? Iya. Bisa? Bisa dong. nanti kamu kasih sama saya ya. Oke. Iya dok. Oke. Ada yang mau bertanya? Silahkan ya. Tolong nanti kirimkan link absensinya ya Pak. Kamu yang hasian ya? Iya dok. Iya Prof. Oke oke. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Bertanya Prof. siapa Albet ya? Atau siapa? Gimana Albet? Ijin Prof. Ijin bertanya kalau untuk mencari out ratio itu berarti analisis yang kita gunakan itu yang mana ya Prof? Kalau kita mau mencari out ratio ya berarti nanti kita menggunakan regresi logistik yang kita ambil itu adalah nilai eksponen beta ya Albet ya. Itu kan termasuk analisis multivariate ya pelajaran analisis multivariate tidak kita ini ya artinya tidak kita ada jadwalnya khusus ya untuk multivariate tidak ada ya tapi kalau kita buat penelitian sampai ke multivariate boleh? Boleh jadi Albet sebenarnya tinggal cari sedikit lagi informasi itu di situ ya dimana tadi multivariate saya sampaikan bahwa ya analisisnya sekaligus semua variable tapi di situ ada syaratnya ya variable yang masuk kandidat itu adalah kalau dia dianalisis dengan kai square itu V value-nya di bawah 0,25 itulah nanti disebut kandidat model gitu ya jadi kita cek itu ada variable berapa misalnya 10 U ada 5 yang di bawah 0,25 ya kan nah berarti itulah nanti masuk kandidat model itulah nanti yang kita analisis secara bersama-sama ya membentuk satu persamaan matematis gitu ya nah nanti kalau kita udah dapat analisisnya bukan itu yang kita jadikan hasil akhir bukan ya jadi kita lihat nilai signifikansinya jadi kalau nilai signifikansinya paling tinggi itu kita keluarkan dari model nah coba nanti Albert ya coba baca-baca mau di buku ya atau tempat lain silahkan asal kamu paham ya nah gunakan ya kita belajar sikit aja lagi kita sudah ngerti baik itu ya Albert ya untuk mencari osrasionya itu tadi ya disitu ada itu itulah nilai eksponen beta itu disebut nilai otresif oke baik saya rasa waktunya juga sudah lewat ya jadi sampai disini ya